Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar sahabat budaya senang dan bahagia sekali untuk di hari ini kembali bersama saya Tina menemani anda Tentunya dalam program obrolan budaya Apa kabar anda semua ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Dan juga yang masih disibukkan dengan aktivitasnya pemirsa di rumah Kami berharap aktivitasnya berjalan dengan lancar seperti biasa Baik di sesi obrolan budaya kali ini bersama RRI Melabuh Dengan topik pembahasan kita bahas terkait dengan tradisi ayun aneg dalam mempertahankan warisan indah tu Nah kalau namanya tradisi-tradisi yang tentunya harus kita pertahankan ya pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah Karena kalau berbicara mengenai adat istiadat tentunya kita ketahui bahwa adat istiadat mempunyai peran penting ya dalam masyarakat Dan dapat menjadi sebuah identitas dalam suatu kelompok masyarakat sebagai tradisi para leluhur Dan tentunya dengan begitu banyaknya meningkatkan nilai-nilai yang bisa diteladani dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Nah sehingga dengan begitu nilai-nilai tersebut menjadi suatu kesatuan yang penting di dalam masyarakat Jadi kalau menjalankan tradisi ini menjadi salah satu penting di dalam masyarakat Nah bagaimana apabila tradisi leluhur kita ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat atau sudah mulai dilupakan Daripada kita penasaran kita langsung menyiapkan alasumber yang sudah hadir di studio Kita ingin tahu apakah benar tradisi ayun aneg dalam mempertahankan warisan indah tu ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Daripada penasaran pemirsa kita langsung aja menyiapkan alasumber kita yang sudah hadir di studio Assalamualaikum selamat malam Bumolida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Apa kabar Alhamdulillah sehat berbiasa Memang kelihatan hari ini begitu sehat Ya yang pastinya pemirsa di rumah sahabat budaya Di studio sudah hadir di dalam sumber kita ada Ibu Molidar Dan kita ketahui Ibu Molidar ini adalah sebagai sheikh Penyair dan juga aktif di budaya Ini juga salah satu pemerhati budaya yang ada di Aceh Barat Maka dari itu kita mengundang beliau untuk kurang lebih selama 60 menit menemani Anda Kita akan berbicara seputaran budaya terutama terkait dengan tradisi ayun aneg dalam mempertahankan warisan indah tu Saya Molidar ini kan berbicara tradisi tentu banyak sekali ya Tradisi yang ada di Aceh terutama yang ada di Melabu Dan tentunya ada banyak tradisi-tradisi yang mudah yang sudah mulai dilupakan oleh warga Terutama oleh anak-anak terkini atau kaum menel nial Bahkan anak-anak muda ada sebagian kaum Z yang sudah tidak tahu tradisinya itu Itu ternyata masih ada atau sudah mulai dilupakan Nah tadi kan saya bicara bahwa tradisi ayun aneg ini sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Terutama oleh anak-anak muda Bagaimana saya melihat perkembangannya untuk saat ini? Ya khususnya untuk di Aceh Barat sendiri ya Kalau berbicara mengenai tradisi ayun aneg ini mungkin ya Untuk di rumah-rumah atau di dalam rumah tangga mungkin sudah agak mulai terlupakan Tapi saya lihat sudah ada juga perkembangannya di daerah-daerah di desa-desa misalnya Kenapa saya bilang sudah ada perkembangan Dua tahun belakangan kami ada buat lomba ayun aneg Di desa runding ya Dusun Manggis Di Dusun Manggis itu runding ya? Dusun Manggis? Kampung belakang apa? Ya seputaran itulah antara runding dengan kampung belakang Intinya ada dibuat dua tahun lalu Dua tahun yang lalu kami ada buat saya Berserta Ibu Rosni Fiantimallah dan Syekh Ismail Kami sebagai juri Waktu itu mereka mengadakan lomba antar dusun Dusun Manggis Jadi kami dipanggil sebagai juri Yaitu lomba ayun aneg Berarti kan sudah ada perkembangan ya Selama ini yang tidak pernah dibuat lomba ayun aneg di daerah kita Tapi sudah ada yang buat Oke berarti kalau untuk ini kawasan desa atau memang di ibu kotanya? Di desa antar dusun Kalau perkembangan di ibu kota sendiri bagaimana? Biasa kan tradisi-tradisi yang memang agak lama Atau jarang dilihat oleh masyarakat Jarang tampil Biasanya di kota mulai terlepas Terlepas dari tradisi ini Biasanya kita lakukan di rumah Tapi kalau untuk di kota-kota Tidak muncul Istilahnya tidak muncul Kenapa? Karena kita tahu adanya ayun aneg Cuma pas perlombaan saja Tapi kalau di setiap rumah Kayaknya sudah tidak ada lagi Jadi pemirsa di rumah Ini kalau berbicara mengenai ayun aneg Mungkin ada masyarakat yang di luar Aceh Barat Bu Molidar Yang mana mereka tidak mengerti Bahwa seperti apa sih Yang tradisi ayun aneg yang ada di Aceh Terutama di Melabu Mungkin Syekh bisa menjelaskan sedikit Kepada pemirsa yang ada di rumah Terutama untuk sahabat budaya kita Yang sedang menyaksikan acara kita sini Seperti apa proses atau tradisi ayun aneg Yang ada di Aceh Terutama di Melabu Sebenarnya ayun aneg ini ada di setiap daerah Aceh Karena kenapa saya bilang ada di setiap daerah Aceh Ketika perlombaan PKA itu dari setiap daerah Mengirimkan utusannya untuk ikut perlombaan ayun aneg Berarti kan memang setiap Aceh itu Setiap daerah Aceh ada Ada tradisi ayun aneg ini Walaupun dengan bahasanya sendiri masing-masing Seperti kita tahu Aceh ini kan punya banyak suku Jadi suku Gayo dengan bahasanya Suku klut dengan bahasanya Dan lain sebagainya Jadi kalau setiap daerah itu ada Ada tradisi ayun aneg Walaupun mungkin cara pelaksanaan itu ada sedikit berbeda-beda Atau juga dari segi bahasanya Bahasa Aceh Tapi bahasa Aceh juga punya ciri khas masing-masing gitu ya Tapi kalau prosesnya sama aja sih Mungkin bisa diceritakan pada pemirsa kita Bagaimana proses daripada tradisi ayun aneg ini sendiri Proses dalam mengayunkan anaknya Setiap daerah sama saya kira ya Setelah anak dimandikan Didandani, disusui Kemudian ditidurkan di ayunan Baru kemudian ibunya menyairkan Menyairkan Ini biasanya dilakukan Apakah setiap harinya ibunya melakukan seperti itu Atau memang ini ada momen khusus Misalnya ketika anak turun mandi Di Aceh kan ada yang namanya turun mandi ya Ketika anak berumur apakah 3 bulan, 5 bulan Itu kan ada prosesi turun mandi ya Apakah di acara turun mandi tersebut Adanya ayun aneg Atau memang dalam keseharian nih Bu Syemolidara sudah mulai terlupakan Iya Dalam proses yang terlupakan itu Dalam proses turun mandinya Jadi ketika turun mandi Kita kan memang ada proses ayun aneg Tapi kita sekarang pakai marhaban gitu ya Jadi proses ayun aneg Di prosesi turun mandi itu sudah tidak ada Memang tidak pernah saya jumpai ya Jadi yang ada adalah Di rumah saja setiap harinya Ketika menidurkan anaknya Oke baik Jadi paling ibu di rumah ketika menidurkan anaknya Ya mengayun ya Mengdudai di islahnya dengan syair-syair yang indah Tapi Syemolidara kalau di turun mandi itu kan Ada juga yang namanya Tradisi turun mandi Di situ kan tadi Syemolidara mengatakan bahwa Tidak ada yang namanya ayun aneg lagi Kebanyakan kita melihat bahwasannya yang ada hanya marhaban Apa yang membedakan antara marhaban dengan ayun aneg ini Syekh? Bedanya itu kalau berzanzi atau marhaban ini kan Kebanyakan ada kitabnya Ada kitab berzanzinya Sedangkan kalau ayun aneg Syair yang kita lantunkan langsung dengan bahasa Aceh Tapi kalau marhaban atau berzanzi itu Kebanyakan ada yang liriknya Kebanyakan salawat berbahasa Arab Memang ada campuran dengan bahasa Aceh Tapi tidak fokus ke syair ayun aneg Kalau bersyair biasa memang tidak ada salawat-salawatnya Ada Bisa dibilang ketika kita bersyair Mendudai di anak di dalam ayun aneg ini Itu seperti kita memberikan pendidikan usia dini pada anak tersebut Jadi syair yang kita lantunkan itu berisi salawat Berisi nasihat Berisi pengetahuan Banyak yang kita beritahu kepada si bayi di dalam ayun aneg Jadi anak itu akan merekam ya Apa sih yang dibacakan oleh ibu-ibu marhaban atau para syekh Di saat melakukan ayun aneg Tapi syekh pernah tidak terpikir Saya enaknya panggil syekh ya Karena berhubung yang hadir disini bukan seorang syekh juga Jadi enaknya syekh gitu Jadi pernah tidak terpikir atau bertanya kepada warga Kenapa sih mereka lebih memilih mengundang marhaban ketika turun mandi Ketimbang dengan mengayun aneg gitu Saya enggak pernah bertanya sih sebenarnya Tapi kalau dari saya amati sendiri Karena kalau ayun aneg Durasinya dua jam ya Berkelompok ya Tapi kalau misalnya kita ayun aneg sendiri itu dua jam terlalu lama Jadi enggak sanggup Kalau sendiri Iya Mungkin bisa jadi karena durasi ini ya Masyarakat kalau yang lama-lama itu suka kadang Semakin lama semakin bagus gitu Berarti ini hanya proses pengamatan dari syekh aja Bahwasannya karena faktor durasi Karena kalau mengayun aneg itu sendiri ya syekh Enggak membawa pasukan Atau tidak membawa rombongan gitu Nah seperti itu pemirsa RRI net ya Penjelasan dari syekh molidar kita Terkait dengan tradisi ayun aneg Dalam mempertahankan walisan indah tuh Memang sebagian masih dilakukan oleh masyarakat Aceh Barat Tapi kalau untuk wilayah ibu kota itu sudah mulai dilupakan Tapi di desa-desa sudah mulai ada perlombaan-perlombaan Dalam dua tahun ini ya syekh ya Iya dua tahun bulan ini Dan syekh sendiri saat ini kegiatannya masih menjadi juri di mana-mana Atau bagaimana Saat ini mulai vakum Cuman aktif di mana pocuk aja Di mana pocuk Oke baik Nah pemirsa RRI net kita masih melanjutkan perbincangan kita Terkait dengan tradisi ayun aneg Tadi kita sudah membahas perkembangan tradisi ini sendiri Nah sebenarnya kalau dilihat dari prosesi pelaksanaan ayun aneg ini di Aceh Barat Prosesi itu dimulai dari apa saja nih syekh Tadi kan kita sudah menjelaskan sebagian ya Selain dilakukan ayun atau mendodai di anaknya Ada tidak prosesi-prosesi lain yang masuk dalam ayun aneg ini? Ya yang terutama proses ayun aneg itu perlu ayunannya Ayunannya Tapi kan ketika turun mandi memang disedia Memang ada juga Saya pikir hanya perlu mempersiapkan syekh untuk mencairkannya Atau ada hal lainnya yang perlu dipersiapkan? Ayunannya dan si bayinya terutama Si bayinya ya Tapi memang sekarang kita melihat syekh marhaban itu semakin banyak Mungkin karena semakin banyak itu Karena semakin sering dilakukan Semakin banyak peminat dari masyarakat Maka semakin banyak marhaban dibandingkan dengan syair ayun aneg ini Walaupun terkadang di dalam syair-syair ayun aneg dengan syair marhaban itu Hampir sama Tidak ada bedanya Hanya yang membedakan bahwasannya pelakunya saja Oke baik Nah baik Syekh saya penasaran ini Mungkin bisa tidak syekh mencontohkan kepada masyarakat di rumah Bagaimana sih lirik daripada syair ayun aneg ini Bisa ya syekh ya? Bisa Oke baik peminat yang ada di rumah Langsung kita menyaksikan bersama Bersama syekh molidar Terkait dengan tradisi ayun aneg dalam pertahankan walisan indatu Kita dengarkan syairnya bersama Silahkan syekh Langsung aja nih ya Oke langsung aja syekh Karena pemirsa sudah penasaran Pengen tahu dari tadi bahasnya ayun aneg terus ya Apa sih saya Apa sih ayun aneg gitu Silahkan syekh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayun di dalam ayun kalimah dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dada di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dada di video selanjutnya Dada di video selanjutnya Selanjutnya Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Biasanya keluar dengan sendirinya, ketika lihat anak itu keluar dengan sendirinya Perlukah melihat latar belakang, biasanya sebelum hadir ke suatu rumah Ini dari pihak keluarga mungkin memberikan sedikit konsep ini, ini, ini Nanti untuk dicairkan, biasa seperti itu Biasa seperti itu, harus ada konsep keluarganya dulu Baru bisa kita syairkan Susah gak sih untuk membuat suatu syair seperti itu? Gak susah sih, karena sudah terbiasa Karena sudah terbiasa ya pemirsa, bagaimana dengan saya membuat syair? Pasti yang dengernya pada kabur, ala bisa karena terbiasa benar sekali Kalau disuruh siaran mungkin saya sanggup lima jam ya Syekh Tapi ketika disuruh syair, lima menit saya langsung blank, ini apa lagi? Sebenarnya bisa juga kita belajar hal-hal seperti itu Supaya ketika kita punya anak nanti Ketika mengidurkan anak, tidak perlu menyanyikan nina-nina bobo yang tidak bermanfaat seperti itu ya Syekh Lebih bagus kita menina bobo kan dengan syair-syair Yang Syekh sebutkan tadi dengan bunyinya nasehat Ataupun juga pesan-pesan yang bagus Atau juga selawat-selawat ya Selawat-selawat supaya dia lebih merekam bahwasannya seorang ibu itu sudah Mengidudaidikan ya Kalau bahasa Aceh seperti itu, mendudaidikan Nah kembali lagi pembahasan kita tradisi ayun anek Tadi mungkin Syekh sudah menjelaskan sedikit syair-syair yang terdapat di dalam tradisi itu sendiri Nah kalau dilihat filosofinya nih Syekh Apa sih yang terkandung dalam prosesi ayun anek ini? Nilainya ya Nilai dalam ayun anek itu kebajikan Kebajikan yang diajarkan sejak dini seperti saya bilang tadi ya Moral yang diajarkan sejak anak dalam ayun anek Hanya itu? Nah ketika tidak dilakukan tradisi ayun anek ini Diganti dengan tradisi-tradisi lainnya Apakah moral itu tidak bisa diciptakan? Apakah tidak sebagus yang kita inginkan ya Syekh? Tidak bisa kita bilang seperti itu juga Karena kan setiap proses yang dilakukan orang tua pasti bertujuan untuk kebaikan sang anak Walaupun dengan ayun anek, walaupun dengan marhaban Pasti semua itu bertujuan untuk mengajarkan moral pada anak semenjak dini Sedini mungkin Nah untuk tradisi ini sendiri Tadi Syekh mengatakan bahwa dua tahun yang lalu saya sudah pernah menjadi salah satu juri Dua tahun yang lalu kan sudah lama ya Syekh? Ya sudah lama Apakah setelah dua tahun yang lalu tidak ada tradisi-tradisi ayun anek ini mulai dilakukan di Aceh? Bukan tidak ada tradisi, tidak ada perlombaan Tidak ada perlombaan Tapi untuk kegiatan masyarakat masih? Untuk kegiatannya mungkin masih ada Walaupun tidak seperti syair yang saya ucapkan tadi Karena kan setiap tidak semua ibu punya kemampuan dalam merangkai syair di rumah Sebenarnya perlu juga ya Syekh pelatihan-pelatihan seperti itu Yang mana nanti ketika menjadi seorang ibu bagi calon-calon ibu di rumah ini ya Ini juga bisa dilakukan Bisa jadi mungkin karena ibu-ibu sekarang tidak mengerti bahasa Aceh Tidak bisa bahasa Aceh Atau sehingga dia tidak bisa mensyairkan seperti yang saya syairkan tadi Tapi dengan bahasa Indonesia ada Syekh bisa? Bisa ada juga Ada juga? Ada juga Kalau dalam bahasa Indonesia ya itu bukan dibilang Dudaidi Karena khasnya Dudaidi itu memang bahasa Aceh? Bahasa Aceh Oke Namanya Bahasa daerah Iya bener Karena setiap daerah juga ada khasnya seperti saya bilang tadi Walaupun bukan orang Aceh Saya lihat di dunia sosial sekarang pun Orang-orang dari suku Batak misalnya Ada juga prosesi Ayun Andeng ini ya dengan bahasanya dia Bahasanya dia Tapi prosesi Ayun Andeng ini Syekh sendiri selain dilakukan saat tradisi turun mandi Ada tidak di sesi lain misalnya selain perlombaan? Tidak Tidak ada Saya belum jumpa Cuma adanya di situ ya Syekh Tapi ketika di situ tidak dibuat, tidak dilakukan Berarti memang hanya ada di saat perlombaan-perlombaan saja Wow gimana ini? Bagaimana dengan tradisi ini ke depannya? Apakah semakin hilang? Terancam punah Terancam punah ya Kita berharap tidak seperti itu ya Syekh Karena tadi Syekh mengatakan bahwa pada Pekan Kemudian Aceh Yang mana pemirsa Kalau untuk di Aceh sendiri ada yang namanya Pekan Kemudian Aceh Itu dilakukan lima tahun sekali Dan setiap kabupaten itu menampilkan tradisi-tradisinya masing-masing Nah pada saat seperti itu ditampilkan dan diperlombakan Iya diperlombakan Dan Syekh sendiri pernah mengikutinya? Saya pernah mengikuti ketika PKA 7 Oke Bagaimana nih? Mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman dengan masyarakat di rumah Apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita Ketika lomba Ketika lomba untuk lomba di Ayun Dodi ini ya Ayun anak ini Persiapan yang dilakukan Panitia ketika saya mengikuti lomba Seingat saya itu Ayunan Pernak-perni seperti bonika pengganti bayi Dan juga seperti ember mandi gitu ya Kegiatan apa Pernalatan yang kita butuhkan sehari-hari di rumah Jadi sampai situ memperagakan Memperagakan seperti apa kita lakukan di rumah Seperti saya bilang di awal tadi Dari mulai memandikan bayi Mendandaninya Pake baju Pake beda Sekala macam Menyusui Baru kemudian kita Nina bobokkan dalam Ayunan Proses Nina bobokkan biasanya berapa? Durasinya Durasinya sekitar 20 menit 20 menit 20 atau 22 menit Kalau kelamaan takutnya yang boboin juga ikut tidur ya Jurinya ikut tidur Bukan cuma pemirsa yang ada di rumah Yang boboin ketiduran ya Kalau sampai satu jam ya Bahkan bayi bisa bangun Gantiin Gantiin gitu Ya pemirsa seperti itu proses untuk Ayunanik sendiri ya Jadi proses Ayunanik itu bukan hanya sekedar mendudai di Tetapi diawali dengan memandikannya ya Menyiapkannya Menyusui Kemudian baru memasukkan ke dalam Ayunan Dan didudai di Saya menariknya di syair tadi She Bahwasannya pesan-pesan tersebut Hampir sama dengan pesan-pesan ketika ada tradisi Yang namanya Sunat itu apa? Manopucuk Karena kalau di Aceh ada juga yang namanya Manopucuk Manopucuk tersebut kan disyairkan seperti itu juga Bunyinya hampir sama Ada tidak yang membedakan antara Manopucuk dengan syair duda ini Saya tadi mendengarnya ini hampir-hampir mendekati gitu Gak ada beda sih Saya kira sama aja itu Cuma bedanya kan Kalau di Ayunanik ada kata-kata Tengut berijang anu Inongma atau Tengut anu dalam ayunan Tidurlah anak gitu ya Tidurlah anak di ayunan Tapi kalau sunat itu kan Enggak Atau kalau mandi pucuk kan enggak Disyairkan dengan digantikan dengan yang lain Digantikan dengan hal lain Oke baik Baik Pemirsa seperti itu ya Untuk penjelasan dari Syihmolidar kita Masih dalam program obrolan budaya bersama saya Tina Di studio RRI Melabuh Dan yang pastinya kita akan terus berbincang di hari ini Masih berbicara seputaran tradisi ayun adek Yang merupakan kenembah indah tuh kita Yang sampai saat ini masih dilakukan Tapi disayangkan untuk melabuh sendiri Sudah mulai sedikit menghilang Sedikit demi sedikit Dan ini yang mulai kita takutkan Dan juga yang Syihmolidar takutkan Bahwasannya penerus bangsa kita Adik-adik kita nantinya Mereka tidak akan tahu Apa sih tradisi ayun adek Seperti apa sih bentuknya Dan pernahkah saya diayunkan seperti itu ketika kecil Mungkin itu menjadi salah satu pertanyaan juga Ini kalau Syihmolidar antusias nih Terutama untuk kaulah muda Kalangan Z tadi ya Generasi Z tadi Ini bagaimana kalau Syihmolidar Anak-anak sekarang Apakah mereka memang sudah mulai Melupakan hal seperti itu Atau bahkan Syihmolidar tidak Mereka tidak tahu akan adanya tradisi ini Saya lihat untuk generasi Z sekarang kan Anak-anak kita sudah mulai kurang bisa Berbicara bahasa daerah kita sendiri Ini yang paling bahaya di pemirsa Karena kita ketika kita bersyair Itu kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri Kalau bahasa daerah tidak bisa bagaimana membesar Itu dia kendalanya Kenapa sehingga syair ayun anu maupun manopucuk Atau syair syair lain yang dalam bahasa Aceh Kurang diminati anak kita sekarang Itu karena mereka tidak mengerti Apa sih yang dibicarakan Apa sih yang disyairkan tidak mengerti Oke jadi ini menjadi PR besar Syekh Bahwasannya apabila ingin Melanjutkan tradisi ini Berarti kita harus mulai Memahami kembali anak-anak kita Mengajarkan bahasa kita sendiri Bahasa cita sendiri Kita harus mencintai loh bahasa kita Kita harus bangga dengan bahasa kita Mulai kita mencintai bahasa Indonesia Karena ini merupakan negeri tercinta Tetapi bahasa daerahnya jangan dilupakan Jadi Syekh melihat seperti itu Jadi apa nih yang menjadi PR kedepan PR kedepan saya rasa itu bukan PR kita bersama Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Tapi juga bukan Bukan pemerintah saja yang bertugas Terlebih ini orang tua di rumah Seperti apa kita harus bisa Mengajarkan bahasa ibu sendiri ke anak kita Karena Syekh saya melihat ini Ketika anak kita berbicara bahasa Indonesia Di rumah, di sekolah, di manapun Nah dia tinggal di lingkupnya orang Aceh Saya yakin tanpa kita ajarkan Bahasa Aceh itu akan mengerti dengan sendirinya Tidak semudah itu Jadi menurut saya seperti apa? Karena saya punya pengalaman pribadi Mari kita sharing disini ya Anak sendiri ya Jadi saya punya dua anak Laki-laki dan perempuan Ketika anak pertama saya masa kecilnya Saya ajarkan bahasa Aceh Nah memang kendala pertama ketika dia masuk TK Kawan-kawannya berbahasa Indonesia Dia tidak mengerti kendalanya disitu ya Tapi lama-kelamaan Ketika adiknya nomor dua lahir Saya lihat abangnya seperti ini Ketika sekolah dia tidak bisa berkomunikasi dengan kawannya Jadi adiknya ini saya ajarkan bahasa Indonesia sejak dini Jadi ketika dia sudah punya adik Dia sudah terbiasa berbicara bahasa Indonesia dengan adiknya Dia lancar dua bahasa Aceh dan Indonesia dia lancar Nah tapi si adik ini Tidak bisa Tidak bisa bahasa Aceh Dia mengerti tapi tidak bisa mengafaskan Oke dia tahu Dia tahu Apa yang disampaikan Tapi ketika dia ingin mengucapkan tidak bisa Dia tidak bisa Jadi syairnya dia tahu nih artinya Tapi ketika ingin bersyair Juga tidak bisa Karena dia tidak Tidak sepasih abangnya yang dari kecil bahasa Aceh Bicara bahasa Aceh Kalau saya sendiri apakah ada niat ini Ya bakat syair ini untuk menurunkan kepada anak Terutama yang lelaki tadi yang sudah sangat fasih bahasa Aceh Itu tergantung pada dia hobi tidak sih Karena kalau kita paksa kan tidak bisa juga Karena pada dasarnya ketika kita bersyair itu Seperti saya bilang tadi itu keluar sendiri Keluar sendiri dalam kepala Tapi kalau dia tidak Itu keluar sendiri karena kita suka Karena kita suka sehingga kita bisa Tapi kalau yang tadi yang tidak suka Walaupun dia bisa bahasa Aceh Kalau tidak suka ya tetap tidak bisa Dan Syair sendiri bisa bersyair Apakah karena suka Atau memang adanya faktor keturunan ini Pertama adanya faktor keturunan Karena emak juga bergerak di bidang ini Bunda juga bergerak di bidang ini Sehingga saya awalnya sih Mau tidak mau ya harus mau Awalnya terpaksa mungkin Awalnya terpaksa Lama-lama ketagihan gitu Lama-lama ketagihan Lama-lama udah biasa gitu Jadi lama-lama jadi suka Jadi segala sesuatu yang dipaksakan Terkadang Syair tidak semuanya buruk Tidak berjalan baik Tidak semuanya buruk Kalau untuk pengalaman Syair tidak semuanya buruk Pada akhirnya akan suka dan akan baik-baik saja Nah ketika pengalaman Syair mungkin berbagi dengan masyarakat di rumah Terutama masyarakat Senusantara yang sedang menyaksikan program obrolan budaya kita Ini saya mengatakan bahwa saya memang di dalam lingkup seni ya Seni Syair yang artinya memang keluarga Ayunan ini masuk ke kategori seni tutur Seni tutur Jadi memang sudah berada di lingkup seni tutur ini Jadi memang faktor keturunan dan juga kebiasaan lingkungan ya Jadi saya juga terbiasa untuk melakukan Saya juga biasa dengar ketika mama mengayunkan adik Udah terbiasa dengar dari kecil Itu mungkin juga punya hobi ya Pada kala itu punya hobi jadi suka Karena ketika kita tidak punya hobi tidak suka Walaupun dinyanyikan Walaupun dipaksa Dipaksa di telinga itu pasti tidak akan suka gitu ya Pendengar jadi pemirsa seperti itu untuk penjelasan kita Nah ini pembahasannya semakin menarik ya Kita masih punya waktu untuk bermincang-bincang di hari ini Masih berbicara terkait dengan tradisi Ayun Anek Tadi sudah disampaikan bahwasannya Ada syair-syair yang memang nasihat Ada syair-syair yang memberikan semangat, solawat Untuk dilantunkan ketika didodai di si anak Nah ini saya ingin tahu juga Pengalaman Syekh sendiri Selain tadi juga pernah mengikuti ajang pekan kebudayaan Aceh ya Nah ada tidak pengalaman lain yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah Terkait dengan Ayun Aneknya sendiri Yang lain mungkin bisa pernah kemana gitu Pernah melakukan Ayun Anek di mana aja gitu Oh iya Kalau khusus Ayun Anek ini kita cuma sampai ke PKA Tapi kalau untuk diundang ke rumah-rumah seperti diundang mandi bucuk itu belum pernah Belum pernah Sebenarnya itu ada Ada Itu terakhir Syekh melihat tradisi ini yang diundang di rumah-rumah ketika tradisi turun mandi anak itu Tahun berapa? Apakah 10 tahun yang lalu atau saat Syekh baru-baru belajar? Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah diundang ke rumah-rumah Tetapi untuk orang lain atau sekitar kita juga tidak Tidak ada Tidak ada Berarti memang pada dasarnya memang sudah dibahabat Makanya kita perlu mengenalkan kepada masyarakat di rumah bahwasannya Ayun Anek ini ada loh di Aceh Dan tradisinya ada Mungkin lebih ke orang ketika mengadakan sunat rasul atau ketika mandi bucuk menikah Makanya ketika turun mandi tidak dilakukan ayunan Tadi kan syairnya hampir sama nih Makanya lebih ke ketika anak tersebut mandi bucuk Karena dia sudah lebih besar jadi mungkin lebih mengerti isi syair tersebut Oke kalau anak tadi kan kita hanya pendidikan dini gitu ya Kalau sudah besar sudah mulai mengerti Sebenarnya ada beberapa syair si Syekh Kalau untuk Aceh sendiri Karena tadi kan ada ketika mau disunat juga ada syairnya Itu namanya Apa tadi namanya Manopucuk Manopucuk ya Itu Manopucuk saat mau menikah itu juga Iya sama Jadi bisa diberikan informasi kepada masyarakat Syair-syair seperti ini adalah acara apa saja kalau untuk di Aceh sendiri Dalam Manopucuk Ya Manopucuk itu ya ketika dia mau disunat Atau ketika dia mau menikah Itu Manopucuk juga Berarti ketika menikah sekali Ketika sunat sekali Bagi laki-laki Anak-anak laki-laki Anak-anak perempuan kan tidak Tidak ada Ketika menikah ada yang anak perempuan ada yang anak laki-laki Terus seharusnya sekali lagi ketika turun mandi ini ya Turun mandi Turun mandi gitu ya pemirsa Di Aceh ini banyak ada adat yang hampir bersamaan Tapi punya tujuannya masing-masing Tidak bisa dikatakan serupa tapi tidak sama Nah serupa tapi tidak sama Ya hanya bisa dipahami oleh masyarakat Aceh sendiri Namun saya berharap yang berada di luar Aceh Khususnya pemirsa senusantara bisa juga memahami Perbincangan kita hari ini ya terkait dengan tradisi Manopucuk Peninggalan Indah itu yang sudah mulai terlupakan Nah Aceh ini saya ingin tanya kembali kepada Aceh Apa sih pernah tidak mengalami kendala-kendala ketika Baik itu sedang mengerjakan tradisi Manopucuk ini sendiri Tradisi turun mandi ini sendiri Atau tradisi-tradisi lain terutama berkaitan dengan ayun adek ini Pernah tidak mengalami kendala-kendala yang sangat signifikan di sana Iya saya yang banyak saya alami kendala karena saya bergerak Apa saya pelaku seni di bagian yang seringnya saya di bagian Manopucuk Seperti saya bilang tadi kalau ayun adek jarang diundang ke rumah-rumah Ke rumah-rumah ke nuri gitu ya Tapi kalau Manopucuk kan sering gitu Walaupun tidak sering banget tapi sering lah Nah kendalanya ya tadi saya bilang Si anak tidak mengerti bahasa Ketika orang tuanya ingin melakukan proses Manopucuk Dengan syair-syair yang saya lantunkan Si anak tidak mengerti syair apa yang saya lantunkan Sehingga ketika nasihat yang saya berikan dalam bahasa Tidak sampai, tidak nyambung Itu kendalanya Jadi ketika tidak sampai, nasihat disampaikan Seharusnya kan nasihat disampaikan itu ada yang berisi sedih gitu ya Pengorbanan seorang orang tua, pengorbanan seorang ayah, ibu gitu Ini kan tidak nyampe di anaknya Terus bagaimana respon daripada syair dan anak itu sendiri ketika tidak sampai seperti itu Paling ya saya tidak bisa respon apa-apa Biasa saja gitu Tapi tidak ada kepuasan sendiri gitu Tidak ada kepuasan, ada yang mengganjal gitu Kalau misalnya sering gue mamnya gini Kalau tahu gini kan ngapain dibuat Manopucuk Jadi kesel gitu ya Jadi merasa sia-sia apa yang saya sampaikan tidak sampai ke si anak Atau tidak komunikasi dulu nih Syekh ketika ingin melakukan tradisi Manopucuk ini Ini si anak bisa gak sih bahasa Acehnya gitu Biasanya kan orang tuanya yang ingin Atau memakai bahasa luar negeri gitu Ya itu kendala yang pertama ya Si anak tidak mengerti syair yang dibawakan oleh Syekh sendiri Nah kalau kendala lainnya Syekh? Tidak ada Tidak ada semuanya lancar Kalau untuk biasanya Syekh ini hanya ambil di seputaran kota di Melabu Atau juga keluar-keluar juga Ada keluar Jobnya diambil juga Jadi kendala yang seperti itu yang memang sering dilakukan Dirasakan oleh seorang Syekh ya Nah selain dari kendala Biasanya nih kalau ketika berada di rumah-rumah Biasa kan acara ini di pesta-pesta ya Dan juga membawa adik-adik biasanya kan Saya sering melihat bahwa Syekh ketika pergi itu membawa adik-adik juga ikut menari-menari gitu Pernah tidak Syekh bahwasannya ini ada yang kurang ketika anak-anak menari Atau memang anak-anak menari itu memang harus dikasih dulu nih Dalam artian ini harus dikasih tahu ini begini Atau mereka memang sudah hafal dengan gerakan Sudah hafal Sudah hafal Sudah pasti Sudah biasa ya Sudah biasa Tak perlu instruksi lagi mereka sudah bisa Sudah tahu Derasi biasa berapa lama? Kalau kita di Melabu tergantung permintaan tuan rumah Ada yang dari pagi sampai sore Kalau malam pucuk ya Ada yang dari siang sampai sore Tapi semua Syair itu dengan bahasa Aceh? Dengan bahasa Aceh Ada tidak yang meminta Syair dengan bahasa Indonesia? Ada Ada Dan itu dipenuhi? Dipenuhi Cuman tidak banyak ya Karena memang kalau kita Saya pribadi-saya pribadi ya Mungkin karena saya belum terlalu mahir Jadi kurang bisa saya kalau bersyair dalam bahasa Indonesia Karena biasanya kan bahasa Aceh Tapi ketika bahasa Indonesia Tapi saya harus tulis dulu, konsepkan dulu Tapi kalau dalam bahasa Aceh kan bisa langsung keluar Dari kepala Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya harus konsepkan dulu Sulit berarti? Sulit Oke Kalau disuruh milih pasti milihnya bahasa Aceh Milih bahasa Aceh Kalau bahasa Indonesia Tapi itulah itu kan keunikan kita sendiri Iya benar Namanya juga tradisi Aceh Harus kita berbahasa Aceh Tapi memang ketika ada request Biar tuan rumahnya tidak berkecil hati Tetap dipenuhi Walaupun liriknya hanya beberapa dicantumkan Selebihnya tetap bahasa Aceh Oke baik Nah seperti itu pemirsa untuk pembahasan kita hari ini Masih dalam program obrolan budaya Dan tentunya masih bersama saya Tina menemani Anda semua Dan masih bersama Syemolidar Ini pembahasan cukup menarik ya Untuk di hari ini Tradisi Ayun Anek Dalam mempertahankan warisan Indah Tuna Nah pemirsa yang ada di rumah Kita masih membahas-membahas ya Seputaran Ayun Anek ya Yang menjadi tradisi Terkadang saya sulit nih Syekh Untuk menyamakan antara Ayun Anek Terus ada juga Putron Anek Karena kan ini hampir sama ya bahasanya Tetapi isi di dalamnya itu berbeda Di dalam proses Putron Anek Ada proses Ayun Anek Di dalam Ayun Anek Putron Anek telah turun mandi Di dalam kenduri Putron Anek Ada proses Ayun Anek Di dalam tersebut Tetapi di dalam Ayun Anek Tidak ada Putron Anek Baik Nah pemirsa Itu di pembahasan kita Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini Tetaplah bersama kami RRI Melabuh Terima kasih telah menonton! 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 Bu hati ayah bunda La ilaha illallah Lun ayun dalam ijah Tak baca kalimah taibah Mufaedah akhirat dunia Nga i do do da i di Ku nabi hadis sa idina Binta binda ku tak peduli Bek sakai ta nyudur hakka La ilaha illallah Lun ayun dalam ijah Tak baca kalimah taibah Mufaedah akhirat dunia 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Sampai jumpa 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 tapi saya melihat memang ada kemiripan ada kemiripan tapi dari segi intonasi cair itu berbeda berbeda irama berbeda iramanya juga beda ini lebih cepat kalau yang tadi itu lebih lembut lebih lambat menidurkan menidurkan ya kalau tadi saya tertidur ini saya mau menangis iya baik pemirsa Anda sudah mendengarkan sendiri yang mana itu dia ya dua cair yang yang sudah dilantunkan oleh Syekh monolidar yang begitu luar biasa kita langsung masuk ke statement closing ini karena saya kalau ingin berbicara terlalu lama terkait syair tadi saya jadinya pengen pulang gitu pengen langsung jumpain orangtua karena syair tadi memang benar-benar pesan menyentuh menyentuh yang mana dari orangtua untuk iya itu perjuangan menggambarkan perjuangan dengan orangtua membesarkan anak ya sehingga pesannya ketika si anak sukses berumah tangga jangan lupakan pada orangtua kebanyakan segitu ya kan itu ya ketika sudah punya suami-suami adalah segalanya gitu orangtua dilupakan jadi sebelum benar-benar pergi orang anaknya dari rumah ada pesan-pesan yang disampaikan oleh orangtua tetapi melalui sis penyair ini ya yaitu mengwakili oleh Syekh Molida atau juga Syekh-syekh lainnya baik Syekh karena berhubung waktu juga kita sudah berada di akhir acara kira-kira statement closing apa sih yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah atau juga kepada pemerintah dan bahkan kepada kaum Z tadi ya yang tidak mengerti bahasa Aceh silahkan harapannya ya harapan saya ya Mari kita sama-sama mencintai budaya kita sendiri mencintai tradisi kita sendiri mencintai bahasa kita sendiri jangan malu ya jangan malu menggunakan bahasa kita jangan malu dengan kebudayaan kita jangan malu dengan kebiasaan kita karena ini adalah identitas kita sebagai bangsa Aceh ini adalah kartu pengenal istilahnya ya identitas kita untuk dikenal oleh orang luar Oh ini loh Aceh Oh ini orang Aceh loh itu harus melekat pada diri kita sendiri tradisi yang ada pada daerah kita itu kalau bukan kita yang menjaganya siapa lagi kalau bukan kita yang mencintainya siapa lagi ya jadi ketika suatu tradisi terancam punah itu juga sama dengan identitas kita terancam hilang di mata orang luar kalau kita tidak mau mengenal dan mencintai tradisi kita Bagaimana dengan orang lain ya tentunya juga mereka tidak mau open baik kita gencarkan lagi untuk orang lain agar lebih mengenal tradisi kita Oke baik terima kasih banyak atas kebersamaannya di program obrolan mudaya untuk edisi hari ini bersama RRI Melabu nah pemirsa RRI net dimana saja Anda berada tradisi ayun anek merupakan warisan nenek moyang kita yang harus dijaga dan diturunkan secara turun-temurun karena tradisi ini merupakan tradisi Aceh dan tradisi ini pun sudah terbilang langka maka dari itu menjaga memelihara dan melestarikan budaya merupakan usaha yang harus dilakukan demi kelestarian tradisi budaya anak orang mangsa kedepannya akhirnya saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hubahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!